Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sikako Suara Di channel Arsika Design Konstruksi Channel yang mengupas kuntas dunia arsitektur interior furniture Di video kali ini Kebetulan kami akan mengaput sebuah video request Daripada salah satu klien kami Yaitu dengan Bapak Setiawan Yang berlokasikan di Depok Dengan ukuran tanah yaitu 10 x 15 meter Dan kebutuhan ruang yaitu 5 kamar tidur Sorry kita bacakan ya 5 kamar tidur 1, 2, 3 untuk toiletnya yaitu 4 toilet, ruang keci jemur, gudang Ruang belajar, ruang kerja Dan ruang tamu, ruang keluarga Carpot, kapasitas 1 bisa sampai dengan 2 mobil Dan area dapur, ruang makan ya Nah dalam kasus ini kebetulan Kondisi rumahnya sudah ada Bisa dikatakan kita merenovasi Untuk desain rumah Yang dijadikan 2 lantai Yang tadinya 1 lantai Kita renovasi menjadi 2 lantai Dengan kondisi yang ada Dan kebetulan juga Ya kita perlu sesuai dengan Kebutuhasi pemilik Jadi tentunya ada perubahan-perubahan Mengenai strukturalnya ya Itu saja mungkin informasinya Jangan lupa ya Bantu kami untuk Klik, like, share, and subscribe ya Agar kami lebih termotivasi lagi Untuk membangun channel ini dengan baik Dan berusaha bagi orang yang membutuhkannya Bagi teman-teman yang ingin mengetahui harga perkiraan biayanya Bisa cek di kolom komentar Atau kolom deskripsi Dengan menggunakan harga perkiraan wilayah Jabodetabek khususnya Dan selanjutnya kita bisa Menyimak untuk penjelasan Skematik desainnya Dan apa ya 3 dimensi animasi Arsitektur interiornya ya Selanjutnya Kita simak penjelasan denahnya Selamat menyaksikan Mari kita simak untuk penjelasan denahnya Ini adalah denah lantai dasar Dan berikut ini adalah denah lantai 1 atau lantai 2 Seperti kita ketahui bahwa denah lantai dasar Itu kondisinya sudah ada Existing Jadi tidak perlu diperjelas lagi Untuk penjelasan denahnya Silahkan bisa di cek denahnya Dan bisa di capture Bila mana tertarik dengan layoutnya Dan kita bisa untuk penjelasan berikutnya Untuk lantai 1 atau lantai 2 ya Yang dimana kebutuhan tambahannya itu Ada 2 kamar tidur 1 ruang tidur pembantu Yang dilengkapi juga dengan 2 toilet Masing-masing 1 udang Dan 1 ruang cuci jemur ya Dan satu lagi Kebetulan sepuluh milik menginginkan Area balkon yang cukup lapang Untuk pada bagian depannya ya Dan untuk bagian tengahnya ini Ini sangat luas sekali Atau sangat luas Untuk ruang bisa dimanfaatkan Ruang serbaguna Atau untuk ruang tempat berkumpul Atau bermain Dan pada bagian depannya Untuk ruang duduk ya Itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan penjelasannya Cukup mudah dan dimengerti Selanjutnya Kita bisa simak Untuk 3 dimensi animasinya Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!